Inilah surat Rasul Yaakobus, pasal 2. Kasihilah semua orang. Saudara-saudaraku, kamu adalah orang yang percaya dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang mulia. Sebab itu, jangan menganggap beberapa orang lebih penting daripada yang lain. Anggaplah ada orang yang masuk ke dalam pertemuanmu. Orang itu memakai pakaian bagus dan cincin emas. Pada waktu yang sama, masuk seorang yang miskin, yang berpakaian jelek dan kotor. Kamu memberi perhatian khusus kepada orang yang berpakaian bagus itu. Kamu mengatakan, silahkan duduk di tempat yang baik ini. Tetapi kepada orang miskin itu, kamu mengatakan, kamu berdiri di sana. Atau, duduk di lantai dekat kakiku. Tahukah kamu yang telah kamu perbuat? Kamu sudah membuat beberapa orang lebih penting daripada yang lain. Dengan pikiran yang jahat, kamu menentukan siapa yang lebih baik. Dengarkan saudara-saudaraku terkasih. Allah telah memilih orang yang miskin di dunia ini menjadi kaya dalam iman. Dan dia memilih mereka mewarisi kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang yang mengasihinya. Tetapi kamu tidak menghormati orang miskin. Dan kamu tahu bahwa orang kaya lah yang selalu mengasai hidupmu. Dan merekalah yang menyeret kamu ke pengadilan. Merekalah yang menjelekkan nama baik Yesus, yang menjadikan kamu miliknya. Ada satu hukum yang utama yang lebih penting daripada hukum-hukum lain. Hukum yang satu itu terdapat dalam kitab suci. Kasihilah orang lain sama seperti dirimu sendiri. Allah mengatakan, Jadi, jika kamu tidak bersinah, tetapi kamu membunuh, kamu sama saja sudah melanggar hukum Taurat. Kamu akan diadili hukum Taurat yang memberi kebebasan. Ingatlah itu dalam segala sesuatu yang kamu katakan dan lakukan. Jika kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, Allah juga tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu. Apabila ia menghakimi kamu. Orang yang menunjukkan belas kasihan, dia dapat berdiri dengan tidak takut bila ia dihakimi. Percaya dan berbuat baik Saudara-saudaraku, Jika orang mengatakan dia mempunyai iman, tetapi tidak berbuat apa-apa, Iman itu tidak mempunyai arti. Iman seperti itu tidak dapat menyelamatkan seseorang. Seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam Kristus mungkin membutuhkan pakaian atau makanan. Dan kamu berkata kepada orang itu, Semoga Allah bersertamu. Aku berharap kamu tidak kedinginan dan bisa makan kenyang. Tetapi kamu tidak menolong orang itu. Maka kata-katamu itu tidak ada gunanya. Begitu juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, iman itu mati. Orang dapat mengatakan, Engkau mempunyai iman, tetapi aku melakukan sesuatu. Tunjukkan imanmu kepadaku. Imanmu tidak melakukan apa-apa. Aku akan menunjukkan imanku kepadamu dengan yang kulakukan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Bagus. Setan-setan pun percaya dan mereka gemetar ketakutan. Engkau orang bodoh. Apakah engkau memerlukan bukti bahwa iman yang tidak berbuat apa-apa tidak ada gunanya? Abraham Bapak leluhur kita. Abraham benar dihadapan Allah karena perbuatannya. Ia mengorbankan anaknya, Ishak, kepada Allah di atas mezbah. Jadi, kamu dapat melihat bahwa iman dan perbuatan Abraham bekerja sama. Imannya menjadi sempurna karena perbuatannya. Itu menunjukkan arti selengkapnya dari kitab suci yang mengatakan, Abraham percaya kepada Allah dan Allah menerima imannya. Dan imannya membuatnya benar dihadapan Allah. Dan Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu dapat melihat bahwa orang dibenarkan dihadapan Allah karena perbuatannya. Ia tidak dibenarkan dihadapan Allah hanya karena iman. Begitu juga dengan Rahab, seorang pelacur. Ia benar dihadapan Allah karena perbuatannya. Ia menerima orang yang menjadi mata-mata untuk umat Allah di rumahnya. Kemudian dia membantu mereka menyelamatkan diri. Tubuh manusia tanpa roh berarti mati. Begitu juga dengan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati.